Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Richard di channel Youtube saya, channel Geofsika. Jadi, semoga kita masih dalam keadaan sehat, walaupun masa pandemi Covid-19 ini belum berakhir gitu ya, dan sudah berkepanjangan ini masa, tetapi kita percaya dan tetap semangat untuk melewati hari hidup ini, dan kita tetap sehat dan melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan baik. Jadi, sudah lama saya tidak mengupdate video di channel Youtube saya, kali ini saya akan mencoba gitu ya, mengurai tentang sedikit, ya mungkin kalau ada yang sudah mengetahui, mungkin bisa merefresh lagi, ataupun ada yang belum, mungkin bisa menjadi pengetahuan tambahan terkait dengan Geofsika tentunya. Jadi, langsung saja saya akan membahas tentang salah satu perangkat gitu ya, atau program yang terkait dengan Geofsika, yang mana saya pikir setelah saya membaca dan mempelajarinya, perangkat atau program ini baik untuk digunakan untuk pembelajaran, proses pembelajaran edukasi, khususnya di masa-masa sekarang yang kita serba online gitu ya, tetap bukanya online, tidak boleh tetap buka secara langsung, sehingga ini bisa dikerjakan secara online, dan bisa dikerjakan mandiri, baik itu untuk dosen, ataupun mahasiswa, ataupun siapapun yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan atau bidang-bidang yang terkait dengan Geofsika. Baik, langsung saja saya akan membahas di sini tentang Simpec, gitu ya Simpec. Jadi, secara khusus nantinya akan saya bahas tentang proses instalasi, dan nantinya kalau misalnya saudara-saudara berminat atau berkepentingan bisa menginstallnya sesuai dengan apa yang sudah saya bahas ini, dan nantinya bisa dipraktekan untuk aplikasi tentang metode Geofsika dengan item-item yang sudah ada di Simpec ini. Jadi, Simpec ini memiliki kepanjangan yaitu Simulation and Parameter Estimation in Geofsika, gitu ya. Jadi, dia membahas beberapa item tentang metode Geofsika melalui simulasi dan estimasi dari parameter di Geofsika. Jadi, khususnya dia akan terkait dengan pemodelan Geofsika, gitu. Untuk simulasi dan parameter estimation terkait dengan nantinya pemodelan maju atau forward modeling, dan terkait dengan pemodelan inversi atau balikannya yaitu pemodelan inversi atau inverse modeling. Baik, langsung aja di sini kita akan spesifik pertama, kita nanti akan bahas di video selanjutnya mungkin, tapi kita di sini lebih khususkan bagaimana kita menginstallasi Simpec, gitu ya. Nanti segala tentang Simpec Anda bisa lihat di webnya, di simpec.xyset. Di situ Anda bisa mengurai semuanya. Jadi, program ini diciptakan atau dirilis pada tahun 2015, gitu ya. Mulai di Simpec, gitu ya. Di jurnal Computer and Geoscience, gitu. Oleh koklet, koket, dan kawan-kawan tahun 2015. Jadi, an open source framework for simulation and gradient-based parameter estimation in Geofsika application. Jadi, ini open source berbasis Python, dan saya pikir sangat bermanfaat untuk kita pelajari dan nantinya kita bisa aplikasikan. Jadi, bisa Anda seru-seru masuk di situ, di Simpec sini, jadi ini bisa masuk di simulation-nya untuk misalnya simpec.xyset, gitu ya, langsung. Ini tampilannya nanti seperti ini. Terus, dia membahas tentang apa saja? Dia membahas tentang metode Geofsika, di sini dijelaskan contribute to growing community in Geoscience, gitu ya. Geoscientists, building an open foundation for Geofysics, gitu ya. Nah, materinya apa saja? Ada gravitasi, magnetik, ada resistivitas, ini terkait biolistrik, terus ada listrik juga IP, terus elektromagnetik, dan terakhir ada recharge equation. Jadi, masing-masing item ini bisa saudara-saudara lihat nanti di web-nya. Dan itu bisa dipelajari masing-masing atau bisa dipelajari secara terpisah, sesuai dengan konsentrasi atau minat yang ingin dikerjakan, gitu. Nah, yang berikut di sini forward simulation. Jadi, pada dasarnya dia bekerja untuk mengestimasi berdasarkan pemodelan. Di sini ada pemodelan maju atau simulasi forward, simulasi ke depan. Nah, ini dasarnya bisa disimulasikan dalam satu dimensi, dua dimensi, dua setengah dimensi, dan tiga dimensi. Ini sangat bermanfaat untuk kita misalnya sebagai pengajar atau dosen terkait dengan GFCG ataupun mahasiswa. Yang nantinya bekerja secara mandiri atau online, menggunakan hal-hal yang sudah-sudah ada dan itu tinggal dipelajari dan itu mungkin bisa dijadikan sebagai tugas akhir nantinya. Ini nanti bisa dibaca, perdasarnya dia bagi dengan finite volume, gitu ya, finite volume, salah satu di komputasi misalnya GFCG, penekatannya finite volume. Dan ini bisa ditampilkan dalam 1D, 2D, 2,5D, dan 3D. Terus yang berikutnya, ini inverse komponen, jadi kalau tadi forward, otomatis nanti ada inverse-nya atau balikannya, dan nanti dia pada dasarnya menggunakan prinsip somal estimation, regulation, data misfit, atau selisih data antar komputasi dan observasi, gitu. Terus ada model parameter atau apa yang dicari, parameter modelnya, terus juga inversion atau gabungan inversi, gitu ya. Yang ini standar dalam, gitu, di EG Fisika, khususnya dalam pemodelan, gitu, ada inversi, ada forward. Yang berikut, nah ini prinsip dasarnya seperti ini, prinsip dasarnya seperti ini, nanti ada forward problem, ada inverse problem, gitu ya, pada saat prinsip forward problem, bagaimana saya punya model ini saya bangun hingga saya mendapatkan data, gitu. Terus dan balikannya dari data, misalnya kita, prinsipnya adalah masalah inverse, gitu ya, artinya kita punya data lapangan, dan bagaimana data lapangan itu kita konversi menjadi model bawah permukaan atau samsurvei. Terus ini ada sintetik data dan ada real data, yang biasanya kita ambil lapangan seperti ini, dan bagaimana kita mengkonversinya bisa kita gunakan untuk model bawah permukaan, kita bisa menggunakan pengetahuan forward atau pengetahuan invest, gitu ya. Lah, animasinya seperti inilah, kalau kita forward, biasanya kita seperti ini, kerangka, gitu ya, kerangka, dan kita balik, gitu ya, kita balik, kita inversi, kita mendapatkan body seperti ini. Sehingga, itu yang biasa atau lumrah dilakukan dalam pemodelan geosika, baik untuk forward problem dan inverse problem. Nantinya akan ditampilkan dalam bentuk misalnya 2 dimensi, 3 dimensi, 2 setengah dimensi, atau 1 dimensi, tergantung dengan kepentingan. Nah, di sini, saya akan coba menjelaskan bagaimana cara install LASIP SIMPAC, gitu ya, sehingga itu mudah dijalankan. Jadi, di sini, di dalam web-nya juga sudah-sudah sekalian bisa melihatnya, jadi nanti instalasinya bisa langsung, jadi ini di sini install SIMPAC, ada instruksinya, ini get started, gitu ya, install SIMPAC. Kita fokus ke sini, nanti yang lainnya dipelajari sendiri setelah bisa install. Nah, ini jadi preparation-nya, gitu ya, installing Python, gitu ya, awalnya harus install Python dulu, gitu, untuk bisa menjalankan SIMPAC, gitu ya. Jadi, di sini, dia sangat merekomendasikan untuk installing Python using Anaconda, atau gunakan Anaconda. Jadi, sudah-sudah sekalian bisa install Anaconda terlebih dahulu, sehingga nantinya apa yang berlaku di SIMPAC ini, bisa berjalan di Anaconda, gitu ya. Jadi, sudah saya install untuk punya saya, sehingga nanti bisa diikuti saja melalui video penjelasan ini. Ini, jadi kalau ini sudah terinstall, gitu ya, install, jadi Anacondanya sudah terinstall, misalnya Anaconda 3, 64-bit untuk Windows. Jadi, ini bisa dilakukan langsung, misalnya Anda lihat di sini, untuk kasus Anaconda Prom langsung dibuka, terus nanti setelah itu Anda jalankan, misalnya. Nah, untuk itu, dari Anaconda Prom-nya ini, kayak Command Prom di Windows, jadi langsung, gitu ya, langsung diketik, Konda install SIMPAC, gitu ya, channel Konda 4, gitu. Instruksinya seperti itu. Sehingga kalau sudah benar, dia akan memberikan lanjutannya, ini sudah selesai, selesai pembacaan, dan nantinya kita install. Nah, kebetulan sebelum membuat video ini, saya sudah menginstallnya, maka di sini saya hanya melakukan update untuk installan yang telah saya lakukan. Tetapi, misalnya Anda belum menginstall, nanti akan ada perintahnya untuk install yes or no. Kalau tertarik, ya silakan menginstall. Kalau tidak, ya sudah. Silakan dipelajari untuk di webnya saja. Ini saya sudah install, sehingga nanti tampilan akhirnya seperti ini, kalau 100%, dia akan terinstall sesuai dengan kapasitas atau besar dari software tersebut untuk Anaconda-nya. Dan SIMPAC-nya, gitu ya. SIMPAC-nya, sehingga itu bisa dipelajari dan nantinya bisa diinstall mandiri masing-masing untuk kelanjutannya. Nah, ini sudah terinstall, sehingga kita langsung saja. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya sukses terinstall, maka if you have been successful at downloading and installing SIMPAC, you should be able to download and run any example or tutorial. Jadi, kalau kita menguji apakah software itu terinstall atau tidak, maka kita diberi masukan untuk mencoba contoh atau tutorial yang sudah mereka berikan di website-nya. Jadi, gitu ya. Jika tidak, Anda bisa bergabung atau menanyakan di Google Forum atau Slack, gitu. Nah, kita mengujinya, jadi begitu, kalau kita sudah bisa install, kita langsung bisa menguji melalui contoh dan tutorial yang mereka sudah berikan, gitu. Nah, ini, contoh atau tutorial SIMPAC yang dapat dicobakan untuk dimodifikasi kebutuhan dan metode fisika yang digunakan. Jadi, macam-macam ya. Tadi mapping, pemotaan, ada gravitasi, magnetik, dan sampai recap flow, gitu ya. Nah, ini Anda bisa dapatkan dengan mudah di website-nya, sehingga Anda bisa pelajari sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya coba mendownload nantinya untuk kasus misalnya inversi dari resistivitas, ya, mode metode dipol-dipol. Jadi, ini dia punya berkasnya sudah saya download, sehingga itu yang kita akan cobakan untuk menguji software-nya apakah sudah berhasil terinstall atau tidak, gitu. Nah, ini, jadi tadi, jadi dia untuk parameter disinversion with dipol-dipol array, artinya metode konfigurasinya menggunakan metode dipol-dipol di metode biolistrik. Nah, ini model contohnya, gitu ya, di tampilannya. Jadi, ini misalnya kita mengisi beberapa parameter model, misalnya dari background connectivity, dia berbasis connectivity, ya. Jadi, nanti kalau cari resistivitas, ya, kebalikan dari konduitivitas, gitu. Sehingga, terus ada ukuran block, gitu ya. Ini model sebenarnya, ini model pendekatan, gitu, atau model awal yang kita punya. Nah, ini hasil nanti dari inversinya. Nah, gitu ya. Sehingga, nantinya kalau kita jalankan, kita bisa modifikasi. Misalnya, kita masukkan nilai background, gitu ya, konduitivitasnya berapa. Terus, di sini untuk modelnya, parameter modelnya berapa, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, nanti pendekatan, misalnya model awal yang kita gunakan untuk kasus forward, ya, itu nanti kita lakukan terserah, gitu. Sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan atau contoh yang ingin kita berikan. Nah, ini bisa diubah-ubah atau dimodifikasi, sehingga Anda bisa melakukan sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri, gitu. Nah, nanti selanjutnya kita inversi, sehingga menampilkan model, misalnya model subsurface, sesuai dengan kondisi, misalnya variable fisiknya, konduitivitas, ataupun nanti parameter fisik yang lain yang dikonversi, misalnya resistivitas. Nah, ini hasil runningnya. Nah, ini saya bawaannya masih dalam website-nya, belum dieksekusi, sehingga nanti tampilan ini yang akan kita eksekusi, apakah hasilnya seperti ini, gitu. Di hasil uji simpeg-nya untuk kondisi script yang tadi, gitu. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, ini contoh script-nya, ini bisa di-loadload, hasil download-nya, gitu ya. Jadi, dia ada dua, gitu ya, berdasarkan Pi, ini biar terdasarkan ekstensi Python, gitu ya, Pi, terus Jupyter Notebook, ada dua. Jadi, Anda bisa, kalau sudah install Jupyter Notebook juga, Anda bisa menjalankannya, ataupun nanti di Python, berdasarkan tadi yang sudah install melalui Anaconda, Anda bisa menjalankan juga, sehingga script-nya ini bisa dimodifikasi, tergantung dengan kebutuhan apa yang akan kita kerjakan, gitu. Terkait dengan misalnya tadi, metode geolistriktivitas, konfigurasi, dipol-dipol. Nah, itu yang coba kita coba. Terus, ini, jadikan untuk menginstall atau untuk menjalankan script tadi, Anda perlu menginstall satu lagi, Anda menginstall bawaan untuk Python, misalnya, Spider, gitu ya. Kalau kita misalnya menjalankan, misalnya kita terbiasa dengan Python, ekstensi misalnya Spider ini sangat penting juga untuk kita install, sehingga diperlukan Anda install terlebih dahulu, jadi itu setambahan untuk running dan modifikasi program pada Simpack, Anda bisa menginstall Spider, yaitu free juga, gratis, sehingga itu nantinya bawaannya, anakondanya juga sudah bisa sepaket, gitu, dengan Spider, gitu. Jadi, nanti Anda lihat untuk Spider bawaan anakonda, jadi anakonda nanti install Spider, itu bisa Anda menunjukkan untuk Spider-nya. Sehingga nanti tampilannya bisa kita buka di Spider. Nah, seperti ini, jadi tadi, script tadi yang sudah kita download, kita cobakan di Spider, nah, ini kita langsung kita ngapain-ngapain, kita bawa, gunakan bawaan dari sumbernya, kita tidak modifikasi, kita hanya menguji apakah tampilannya seperti yang ada di webnya, sehingga itu kita langsung buka, open di Spider, nah, langsung kita running, gitu ya, kita running, sehingga hasilnya seperti yang tadi, gitu. Ini contoh, misalnya ini hasil pendekatan model bawa permukaannya seperti ini, ini model awalnya, nanti hasil inversinya seperti itu, dan nantinya semua prosesnya bisa terbaca, gitu. Waktu lama inversi, terus misfitnya, dan parameter model apa yang dicari, itu yang ada di sini. Literasinya berapa, itu semua terungkap di dokumen sini. Nah, sehingga kita bisa bandingkan dengan hasil tadi, ya dia sedapat seperti ini, gitu. Jadi, hasilnya bersesuaian. Nah, nanti hasil ini kita bisa kembangkan untuk kepentingan kita untuk pembelajaran atau membuat media pembelajaran terkait metode geolistrik dan sebagainya untuk pengembangan di masa-masa pandemi, baik untuk dosen ataupun untuk tugas untuk mahasiswa kita terkait dengan geofisika khususnya, misalnya geolistrik. Ya, nantinya bisa dikembangkan untuk gravitasi, magnetik, pemetaan, elektromagnetik, saya pikir sangat-sangat bermanfaat. Kalau sudah berhasil, akan tampilannya seperti ini, Tampilannya seperti demikian, sehingga ini sudah bisa kita katakan, instalasi SIMPEC sudah selesai, dengan tambahan Anaconda dan Spider tadi, sehingga itu bisa kita jalankan untuk skrip-skrip yang lain yang memang kita butuhkan dalam proses pembelajaran atau edukasi kepada mahasiswa ataupun nanti sebagai tugas mandiri dari mahasiswa tersebut. Saya pikir demikian untuk proses instalasi dari SIMPEC. Saya pikir nanti kelanjutannya kita bisa bahas untuk spek spesifikasi dari metode geofisika yang digunakan dalam SIMPEC dan kita bisa bahas dan kita bisa kembangkan. Ya, mungkin dari hal tersebut ada ide-idea baru sehingga itu bisa kita manfaatkan di masa pandemi ini. Jadi, semoga video singkat ini bermanfaat untuk pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 khususnya terkait dengan geofisika bagi pembelajaran di masa pandemi ini. Baik, terakhir jikalau video ini bermanfaat untuk rekan-rekan Bapak-Ibu sekalian Anda bisa mengunjungi channel YouTube kami bisa like, subscribe dan sebagainya bagikan jikalaupun itu tidak bermanfaat Anda bisa mengabaikan saja anggap sebagai informasi yang memang hanya sambil lalu tetapi kami akan mencoba terus untuk membuat video-video yang kami pikir itu sangat bermanfaat di saat-saat sekarang ini. Baik, sekian dan terima kasih semoga kita semua tetap sehat sesuai dengan apa yang kita yakini selama ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!